Jadi pertama-tama pemberkatan rumah itu bukan pengusiran setan, bukan ya. Itu efeknya kedua. Siraman rohani katolik mewartakan firman Allah. Bonaventura adalah seorang uskup dan pujangga. Dan menarik pada masa kecil dia. Dia lahir itu sekitar tahun 218-an di Italia Tengah. Dan Santo Bonaventura ini waktu kecil dilahirkan dia sakit. Maka dibawa kepada Santo Frank Susi Asisi. Dan Santo Frank Susi Asisi pada waktu itu berseru. Oh Bonaventura. Artinya betapa baik kejadian ini. Membawa anak untuk didotakan. Dan itu yang terjadi juga dalam Ekaristia yang kudus ini. Anak-anak dibawa untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu seruan Santo Frank Susi Asisi itu dijadikan nama anak kecil ini. Ya Bonaventura. Betapa baik kejadian ini. Dan kalau kita dekatkan dengan peristiwa hari ini. Ekaristi juga peristiwa yang harusnya kita selalu berseru. Betapa baik peristiwa ini. Dan pemberkatan rumah yang hari ini juga akan kita ikuti adalah tradisi gereja katolik. Agar rumah itu dikuduskan. Jadi peristiwa pemberkatan rumah adalah sakramentali. Pengudusan. Atas apa? Atas benda-benda. Tapi juga pengudusan atas kita semua. Agar dalam setiap peristiwa penting dalam kehidupan kita. Itu disucikan. Dan efeknya apa? Pemberkatan rumah efeknya agar keluarga ini sungguh hadir sebagai pribadi-pribadi yang mencerminkan orang yang menerima damai-pribadi. Oleh karena itu ada kataan shalom. Supaya rumah yang dikunjungi oleh murid-murid Kristus ada damai di sana. Dengan demikian kalau orang-orang di rumah itu ada damai, yang jahat itu akan ter-pergi. Jadi pertama-tama pemberkatan rumah itu bukan pengusiran setan. Bukan. Itu efeknya. Kedua. Yang pertama diberkati, akhirnya yang jahat itu akan pergi. Kalau orang-orangnya baik, hatinya damai, yang jahat itu akan ber-pergi. Dan semoga itulah peristiwa yang juga penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Tuhan hadir, efeknya hati menjadi damai. Dan itu ekaristi. Peristiwa keselamatan bagi diri kita. Mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita dengan rendah hati juga mengakui akan segala kedosaan kita. Kerapuhan kita. Kita mohon rahmat pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang maafuasa. Dan kepada saudara sekalian. Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebatu saya mohon. Kepada Santa Kawan Maria. Kepada para malaikat dan orang kudus. Dan kepada saudara sekalian. Supaya mendoakan saya padalah Tuhan. Semoga Allah yang maafuasa menghasilkan kita. Mengampuni dosa kita. Dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tensi misal pada hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk mengucap syukur atas anugrah kesehatan. Dari keluarga Bapak Ino. Dan juga mohon pemberkatan atas rumah ini. Agar keluarga ini juga mengalami damai Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Terpupu. Tuhan kasihanilah kami. Terpupu. Dan terpupu. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Salamah Tuhan Sertamu, terpujilah enggak cùnga Aba, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Sertamu, semoga engkau memberikan kepada peranggota keluarga ini, semua yang berdiam dalam rumah ini, kesehatan, serta kegembiraan hidup. Marilah kita mokon. Kepulukanlah doa kami ya Tuhan Sedikanlah mereka saksi-saksi bagi sabdamu Penuhilah mereka dengan semangat cinta kasih terhadap sesama dan kerelaan untuk saling membantu Marilah kita mohon Kepulukanlah doa kami ya Tuhan Kasihilah akan saudara-saudari kami yang sakit dan ringankanlah penderitaan mereka yang berkekurangan Marilah kita mohon Kepulukanlah doa kami ya Tuhan Semoga semua orang yang tidak mempunyai rumah mendapat sebuah tempat berdiam Marilah kita mohon Kepulukanlah doa kami ya Tuhan Mantarkanlah semua saudara-saudari kami yang sudah meninggal dalam kerajaanmu yang abadi Marilah kita mohon Kepulukanlah doa kami ya Tuhan Kepulukanlah doa kami ya Tuhan Kami juga mempersembahkan segala intensi misal pada hari ini Juga segala permohonan-permohonan kami Kami mempersembahkan juga hasil jeripayah kami Yang kami juga ingin dipusertakan Sebagai persembandu kerjaanmu yang kudus Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang rela berbagi dalam kehidupan ini Dan semoga engkau senantiasa melimpahkan resekimu bagi kami Marilah kita mohon Kepulukanlah doa kami ya Tuhan Kepulukanlah Bapak yang penuh kasih demikianlah segala doa-doa permohonan kami Semuanya ingin akan kami bersatukan Dengan kurban Kristus Putramu sendiri Dia yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!